Terima kasih. 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 Ini makanan kita berdua dong. Aduh, dari tadi sih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini mbak, tadi pesan gorengan ya? Iya, pesan gorengan ini. Wah, enak banget ini sih. Bingung kan mau mulainya yang mana? Tapi katanya tadi kan aku udah nanya-nanya. Jadi yang paling orang lagi piloting senang pesan tuh yang ini nih, yang bulat-bulat ini. Mau coba dulu gak? Mbak, mentai. Oh yes, don't goreng. Ini fix yang coba ini. Enak banget, mbak gak bohong. Coba ini aja. Coba. Ini itu kayak sate kulit. Coba. Enak banget. Aku mau coba udang. Enak nih, gue translatin. Enak nih. Rasanya kriuk-kriuknya yang dapet banget. Udangnya kayak masih hidup di mulut. Enak gak ya, salah. Enak. Tuh. Ini apa ya? Burita. Gimana? Oke. Jadi katanya tuh, dagingnya gak alot sama sekali, rasanya enak. Jadi bumbunya itu berasa. Walaupun ini tuh sebenarnya kan gak terlalu tanah ya, tapi rasanya tuh enak. Iya, bisa baca pikiran gue. Enak. Weekenders, kita berdua mau menghabiskan seluruh makanan Jepang yang ada di media kita. Kita makan dulu ya. Baru. Makan. Biar kamu hidur. Makan. 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 Makan lagi gak? Dessert gitu kali ya. Gue ambilin dessert spesial buat Cia Wartana. Terima kasih di kuping banget ngomongnya. Ini. Wah. Siap-siap ya. Weekenders kamu bakalan lihat ini akan sangat-sangat menarik. Wah. Apa yang ini? Green tea vanilla. Coklat. Strawberry. Strawberry. Kita coba ya. Oke. Enak. Aku tuh suka banget green tea soalnya. Kenapa? Karena green tea itu kan gak manis kan? Udah jangan dilanjutin. Ya udah gak ngelanjutin. Udah basi bercandaannya. Aku yang manis kan? Lanjutin juga. Ini strawberry sama potloin. Gue sebenernya kalau es krim itu paling suka rasa strawberry, Ci. Gimana? Ini mana yang buat? Ini mana yang buat es krim ini? Mau diapain? Hah? Penggutannya enak banget. By the way, Beginners. Kalau kalian lagi ada di sekitar Tanggerang Selatan. Atau kalian ngaku anak-anak Selatan. Weh. Harus banget datang ke Aion Mall. Buat kalian yang doyan sushi ini tuh. Enak banget. The best banget. Pokoknya ini harganya tuh worth it banget. Karena walaupun relatif murah. Murah. Rasanya juga enak. Enak. Porsinya banyak. Jadi, pesan dari kita adalah siapkan perut yang kosong. Kalau kesini. Nah, enaknya abis ini kita tuh bakalan kayak ngopi-ngopi gitu. Jadi di sekitar Tanggerang ini katanya di tempat ngopi baru yang enak banget. Wah. Jadi kita mau buktiin. Kita mau langsung kesana aja abis ini ya. Abisin dulu tapi Ci. Iya sih. Aku abisin dulu.